Intro Bab 2181 Oh jadi begitu, Iwan dan Henry sama-sama tersentak saat menyadari penolakan candil untuk bergabung dengan mereka. Ekspresi tegang Iwan mulai mengendur ketika dia mengetahui bahwa candil punya alasan bagus untuk melakukannya. Dan khawatir Tuan Queen dia hanyalah pencuri merah dan dia bukan tandinganku. Aku sudah memberitahumu bahwa jika dia berani menunjukkan wajahnya, aku akan melakukan segala dayaku untuk mengalahkannya dan membalaskan dendam. Membalaskan dendammu dan juga Tuan Yates, Iwan mengatakan sambil tersenyum. Hmm, candil dan Henry bertukar pandangan ragu. Mereka berdua menyadari betapa kuatnya pencuri merah itu, dan tak satupun dari mereka setuju bahwa Iwan akan berhasil dalam pertarungan melawannya. Namun pemuda ini berulang kali menyatakan kepada mereka bahwa dia akan melakukan segala daya untuk membantu mereka menjatuhkan pencuri merah. Tak satupun dari mereka dapat memahami dari mana Iwan mendapatkan kepercayaan diri untuk membuat klaim yang begitu berani. Anak muda yang sombong, tiba-tiba suara tawa mengerikan terdengar dari belakang mereka. Dengan itu sebuah mobil hitam melaju ke arah mereka dengan kecepatan sangat tinggi seolah-olah muncul entah dari mana dan berhenti. Pintu mobil pun terbuka dan seorang tia tua berusia pertengahan 60-an mengenakan penutup mata hitam dan cemberut keluar dari mobil. Bahkan udara di sekitarnya tampak menjadi dingin saat dia menatap mereka dengan kebencian. Itu kamu pencuri merah? Warna wajah Henry dan Candil tak memudar ketika mereka melihat siapa orang itu. Ini tidak lain adalah orang berperikat empat dalam daftar kriminal, yaitu pencuri merah yang terkenal. Sejak buselatan mengetahui kedatangan Henry, dia segera memberitahu pencuri merah dan mengirim anak buahnya untuk mengawasi Iwan dan Henry. Oleh karena itu dia mengetahui tentang kunjungan Iwan dan Henry ke rumah Candil, sehingga pencuri merah berhasil melacak mereka dengan berita ini. Kejutan yang menyenangkan kan, aku tidak menyangka, kamu akan berada di sini juga Candil, sepertinya keberuntungan pasti berpihak pada aku. Pencuri merah itu terkekeh, secercah kebencian muncul di matanya yang dingin dan tajam. Dia mengikuti Henry sampai ke sini setelah mendengar keberadaannya dari buselatan, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa hal itu tidak hanya akan membawanya ke Henry, tetapi juga tempat persembunyian Candil. Ini tentu saja merupakan kejutan yang menyenangkan, karena Henry dan Candil bersekongkol melawannya di masa lalu, menyebabkan dia kehilangan matanya. Dia sudah lama ingin membalas dendam kepada mereka, sekarang keduanya berkumpul di sini bersama-sama, segalanya menjadi lebih sempurna. Dia bisa mengalahkan mereka berdua sekaligus dan membalas kekalahannya. Kami tak mengira kau akan langsung mengantarkan dirimu ke rumah kami. Hei, pencuri merah, baiklah kalau memang begitu biarlah Henry dan Candil sama-sama mencibir. Meskipun tak satu pun dan mereka tahu bagaimana pencuri merah berhasil melacak mereka di sini, mereka adalah musuh bebuyutan dan tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk membalas kematian orang yang mereka cintai. Kebencian di mata mereka begitu jelas. Seolah-olah mereka hanya ingin menguliti pencuri merah itu hidup-hidup saat itu juga. Bab 2182 Omong kosong apa, beraninya dua potong sampah. Kamu bersikap sumbong terhadapku. Pencuri merah mengejek dan melemparkan pandangan jijik pada Henry dan Candil. Dia tahu bahwa Henry dan Candil hanya berada di kelas kekuatan tingkat lanjut, yang berarti bahwa mereka paling banyak hanya mencapai tahap semi yang munah atau tahap awal yang munah. Sebaliknya, dia sudah berada di tahap menengah yang munah, yang jauh lebih maju daripada mereka. Kamu jangan bicara terlalu cepat, hei pencuri merah. Salah satu dari kita akan menemui ajal hari ini dan aku rasa kamu lah yang akan menjadi pelakunya. Henry dan Candil menggeram. Dengan itu, mereka berdua menyalurkan energinya, berniat melampiaskan amarah mereka pada pencuri merah dan membalas kematian orang yang mereka cintai. Tunggu, tiba-tiba Iwan melangkah keluar menghentikan melangkah mereka. Baik Henry maupun Candil tidak dapat memahami mengapa Iwan memutuskan untuk menghentikan mereka. Tetapi karena pertimbangan bahwa mereka berdua berhutang pada Iwan, mereka memutuskan untuk mematuhi perintah Iwan dan berhenti. Oh, jadi ternyata kamu adalah pencuri merah yang terkenal itu? Iwan sedikit terkejut. Meskipun dia merencanakan ini dan bermaksud memancing pencuri merah keluar dari persembunyianya, Iwan tidak pernah bersikir rencananya akan berhasil secepat ini. Namun, tanpa sepengetahuannya, ini semua adalah perbuatan beruselatan. Dialah yang mengungkapkan keberadaan Henry kepada pencuri merah, memungkinkan dia melacaknya sampai ke rumah Candil. Kalau tidak, pencuri merah tidak akan muncul secepat ini. Hei, siapa kamu, Grendel? Pencuri merah berbalik untuk menatap Iwan dengan dingin. Dari mana? Dari apa yang dikatakan beruselatan terhadapnya? Dia sama-sama bisa menebak identitas Iwan, tapi dia belum mau mengambil kesimpulan dulu. Saya Iwan Busnadi, Presiden Grup Bio Farma. Iwan menyatakan dengan tenang, Hahaha, jadi itu kamu. Secah-pecah kegembiraan melintas di mata pencuri merah. Ketika boselatan pertama kali berbagi informasi dengannya, mereka sepakat bahwa pencuri merah akan membantunya menyingkirkan Iwan Busnadi. Setelah itu, boselatan akan memberinya hadiah besar sebagai kompensasi serta bantuannya menghindari penangkapan organisasih dratmar. Sedangkan untuk mendapatkan teknik bila diri platinum, sekarang dia menjadi penjahat paling dicari di daftar kriminal. Di daftar kriminal organisasi dratmar, dia tidak punya tempat lain untuk bersembunyi dan berencana melarikan diri ke wilayah timur. Jika boselatan bersedia membantunya melarikan diri atau bahkan memberinya tempat persembunyian, dia akan dapat menghindari penangkapan organisasi dratmar dan tidak perlu melarikan diri sendirian. Inilah mengapa pencuri merah setuju untuk bekerjasama dengan boselatan dan menjatuhkan Iwan. Aku tidak percaya kamu telah membantu Henry selama ini, brengsek. Kamu pasti punya keinginan untuk mati. Jangan khawatir aku akan mengirim kalian bertiga kandoraka bersama-sama, karena sepertinya itulah yang kamu inginkan. Si pencuri merah menggeram, amarah yang membara berkubar kembali di matanya. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, dia pun melepaskan belumbang energi yang kuat, mengirimkannya langsung ke arah Iwan. Iwan berhala masih sangat muda, sehingga pencuri merah yakin Iwan tidak akan mampu melawannya dengan baik. Oleh karena itu, pertama-tama, dia akan menyingkirkan yang paling lemah, lalu mengambil waktu manisnya untuk mencabik-cabik Henry dan Candil. Bug 2.180 3. Kamu Iwan menolak rasa melihat pencuri merah menyerang tanpa peringatan. Dia tadinya bermaksud untuk menanyai pencuri merah terlebih dahulu dan mencari tahu bagaimana dia bisa melacak mereka begitu cepat. Tetapi, dia tidak bisa melakukannya lagi. Iwan dengan cepat melompat mundur membuat jarak sedil mungkin antara dirinya dan pencuri merah. Mencoba kabur tidak secepat itu, pencuri merah itu mencibir dan melaju ke arahnya. Siluetnya melesat secepat ke pulauan asat. Jangan berani, Henry dan Candil sama-sama terkejut dengan hal ini. Kemudian, tanpa basa baci lagi, mereka melepaskan kekuatan mereka dan mengirimkan gelombam energi yang kuat ke arah pencuri merah, berniat menghentikannya menyerang Iwan. Tahap yang mudah, pencuri merah tercengah saat merasakan aura Henry dan Candil. mengetahui bahwa mereka berdua sedang mempraktikan metode kekuatan tingkat lanjut. Tadinya, pencuri merah berpikir mereka paling banyak berada di tahap semi yang mudah. Dia tidak pernah sekalipun membayangkan kedua musuhnya akan berhasil menerobos ke tahap yang mudah. Khususnya Candil, dia tidak hanya tampak lebih kuat daripada Henry, tetapi dia bahkan tampak hampir mencapai tahap menengah yang mudah. Hal itu tentu saja menenjutkannya. Dengan itu, dia pun berhenti mencoba menyerang Iwan dan malah menalihkan perhatiannya ke arah Henry dan Candil. Mereka bertiga segera terlibat dalam pertempuran. Pada saat yang sama, Iwan dengan cepat mengeluarkan pil pemicu energi dan menelannya utuh. Meskipun dia hanya memiliki sedikit yang tersisa dan tidak ingin mendianyakannya, pencuri merah itu terlalu kuat, sehingga dia tidak bisa melakukannya. Jadi, Iwan tidak ingin membuang waktu lagi saat menghadapi musuh yang kejam seperti pencuri merah. Jadi, Iwan ingin naik lasel dan menemukan cara untuk menalahkannya secepat yang dia bisa. Saat Iwan menelang pil pemicu energi, Henry dan Candil sudah terlibat dalam pertempuran melawan pencuri merah. Aku tidak menyangka kamu akan mencapai tahap yang munas secepat ini, Henry Candil. Tapi, lalu bagaimana jika kamu mencapainya? Hari ini adalah tanggal kematianmu dan kamu akhirnya akan merasakan kemurkaanku. Pencuri merah itu mendenguk sambil mengintensifkan serangannya. Meskipun Henry dan Candil sama-sama telah mencapai tahap yang munas awal, dia sudah berada di tahap menengah yang munas, yang menempatkannya jauh di depan mereka berdua. Meski kalah jumlah, dia tetap yakin bisa menjatuhkan mereka. Ini adalah kebenaran yang disayangkan. Meskipun dobungan Henry dan Candil benar-benar memberikan perlawanan yang baik melawan pencuri merah, terlihat jelas bahwa mereka masih berada dalam posisi yang sangat dirukikan. Akhirnya, pencuri merah mulai unggul dan satu-satunya hal yang bisa dilakukan Henry dan Candil adalah membela diri. Untungnya, Masun memperhatikan bahwa Candil sedang kesulitan dengan kakinya dan dengan cepat melemparkan tongkatnya kepadanya. Dengan tongkatnya, Candil jauh lebih mantap. Berdiri dan keduanya mulai mendapatkan kembali keunggulan mereka. Namun peluangnya masih besar terhadap mereka. Bab 2184, melihat bahwa mereka akan dikalahkan, Henry berbalik dan berteriak kepada Iwan dengan gigi terkatuk. Tuan Usnadi, pencuri merah itu sangat kuat sehingga bahkan gabungan saya dan Candil pun tidak dapat menjatuhkannya. Silahkan melarikan diri bersama Sherlyn. Pembalasan dia dan pencuri merah kembali ke saat pencuri merah membunuh setiap anggota terakhir keluarganya. Hanya menyisakan dia dan Sherlyn. Bahkan jika dia dan Candil tidak dapat bertahan hidup lagi kali ini, dia tidak akan takut mati. Dia juga tidak akan berpikir untuk mundur. Dia siap bertarung sampai mati. Namun Sherlyn adalah satu-satunya orang yang dia tinggalkan di dunia ini. Dan dia berharap Iwan dapat membantunya melarikan diri sebelum mereka menjadi korban pencuri merah. Selama Iwan dan Samly selamat, dia tidak akan menyesal dan bahkan tidak akan ragu untuk mengorbankan nyawanya sendiri. Bahkan jika dia meninggal, dia akan melakukannya dengan tenang. Mengetahui bahwa Iwan mampu menjaga cucunya yang berharga. Ya, Henry benar. Presiden Usnadi, Henry dan saya bisa menahannya saat Anda melarikan diri. Teriak Candil, dia tahu betul bahwa kemunculan tiba-tiba pencuri merah. Tidak ada hubungannya dengan Iwan. Dan belum lagi dia masih berhutang budi pada Iwan karena telah menimbulkan kakinya. Selain itu, pencuri merah jauh lebih kuat daripada gabungan keduanya. Dan dia tahu bahwa mereka hanya memiliki peluang kecil untuk bisa bertahan hidup. Namun mereka berdua adalah praktisi tahap yang munah dan bahkan, Jika pencuri merah membunuh mereka, mereka tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Jika dia dan Henry sudah memutuskan untuk menjatuhkan pencuri merah, bagaimanapun caranya, meskipun itu berakti mengorbankan nyawa mereka. Namun mereka harus menghentikan pencuri merah selama mereka bisa, untuk memastikan keselamatan Iwan dan Sally. Jika Iwan menjadi korban pencuri merah juga, mereka berdua tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Melarikan diri tidak perlu melakukan itu. Tuan Yartes, Tuan Queen, kembalilah aku akan menangani pencuri merah. Iwan menjawab dengan tenang. Sekarang setelah dia menelan pil pemicu energi, Iwan sudah naik ke fase inti emas menengah, yang setara ke tahap semi yang munah. Tidak hanya itu, tetapi dengan pelindung deda kaisar, Iwan sekarang mampu menahan serangan bahkan di tahap menengah yang munah. Tidak mungkin pencuri merah bisa menembus pertahanannya sekarang, apalagi mengalahkannya. Namun karena pil pemicu energi masih berlaku, Iwan tahu bahwa tingkat kekuatannya masih meningkat saat dia berbicara, dan karena itu tidak terburu-buru untuk menghadapi pencuri merah sebelum efek penuhnya muncul. Apa? Indi dan Candil tidak dapat mempercayai telinga mereka. Mereka berharap Iwan akan menerima pesan tersebut dan melarikan diri bersama Sally selagi mereka bisa, dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa Iwan tidak hanya menolak untuk pergi, tetapi bahkan berani menghadapi pencuri merah sendirian. Ini mirip dengan hukuman mati. Tak satu pun dari mereka mengerti dari mana Iwan mendapatkan kepercayaan itu. Dasar anak kecil yang sungguh, pencuri merah terkekeh untuk sesaat. Dia tidak menginginkan apapun selain menyerbu dan menindih Iwan. Di bawah jadinya seperti selangga, tetapi karena dia masih terjerat oleh Henry dan Candil, dia tidak mungkin melakukannya. Bob 2.185 Cukup untuk waktu bermain-main. Hinti Candil saatnya menghadapi arah amarahmu. Ambil ini. Pencuri merah itu mendengus ketika secercah kebencian melintas di matanya. Dia ingin menghukum pemuda sombong ini, tetapi di saat yang sama, khawatir korbannya akan kabur sebelum dia bisa melakukannya. Oleh karena itu, tanpa ragu sedikit pun, pencuri merah melepaskan teknik bela diri platinum yang baru diperolehnya, yaitu ular api. Belumbang energi yang kuat menyembur keluar dari tangannya, berubah menjadi naga yang berapi-api sebelum meluncur langsung ke arah Henry dan Candil dengan kecepatan sangat tinggi. Itu luar biasa. Henry dan Candil tersentak saat melihat ini. Mereka sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan pencuri merah itu. Dan sekarang, setelah dia melepaskan teknik bela diri platinumnya, bisa dikatakan bahwa mereka sama sekali bukan tandingannya. Mereka berdua melompat mundur, mencoba menghindari serangan pencuri merah. Sementara pada saat yang sama, melepaskan serangan mereka sendiri untuk menghancurkan kekuatan ular api. Untungnya, Henry beruntung dan berhasil menghindari ular api beberapa inci, namun seluruh terakhir dari ular api menangkapnya tepat di dadanya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk terguyung mundur dari benturan dan akhirnya terjatuh ke tanah. Wajahnya pucat. Candil sebaliknya, dia tidak seberuntung itu. Dia masih cacat sebagian dan harus bergantung pada tongkatnya. Jadi dia tidak bisa menghindari ular api secepat yang dilakukan Henry. Sebaliknya, ular api menangkapnya tepat di tengah dadanya. Seluruh tubuh Candil terdorong ke belakang dan mendarat di tanah dalam tumpukan kusut. Rasa sakit yang luar biasa melanda dedanya saat dia mendarat di tanah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan dua suap darah. Jelas, dia menderita beberapa luka parah. Tongkatnya terlempar ke salah satu samping di luar jangkauan. Ambil ini Candil, pencuna merah itu meneljang ke depan melepaskan gelombang yang lebih kuat lainnya ke arah Candil yang terbaring di tanah tak berdaya. Jelas sekali bahwa dia mencoba membunuh Candil terlebih dahulu sebelum beralih ke Henry. Adapun Iwan, dia hanyalah seorang pemuda yang naif dan tidak akan sulit dikalahkan sama sekali. Dia bisa mengambil waktu yang manis untuk membunuhnya setelah mengurusi Candil dan Henry. Oh tidak! Henry happy Candil mencowal saat dia melihat pencuri merah itu meneljang ke arahnya. Meningat dia belum mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Setelah terjatuh ke tanah seperti itu, tidak mungkin dia bisa menghindari pencuri merah itu tepat waktu. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menyaksikan dengan Henry saat pencuri merah itu melaju ke arahnya. Tidak ada keraguan hal itu. Dia akan mati. Tiba-tiba Iwan akhirnya melancarkan serangannya tiga jarum perah tersembunyi menembus udara. Melaju menuju bawah bagasi pencuri merah itu. Pada saat yang sama, Iwan melangkah maju dan melepaskan langkah tantungnya. Hanya menisahkan sumur siluet saat dia memuncul di belakang pencuri merah itu lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dengan itu, dia mengangkat lengannya dan melepaskan belumpang energi yang kuat ke arah punggung pencuri merah itu. Tidak sekali apa yang dia coba lakukan. Dia ingin menyerang pencuri merah itu dari berbagai arah pada saat yang bersamaan sehingga dia terpaksa menyerah menginjal candil.